PT. Manulife Asset Management Indonesia menyalurkan dana purifikasi melalui Basnas untuk merenovasi jembatan karekan di Desa Karekan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Peresmian jembatan dihadiri oleh Direktur Kepala Unit Pengelolaan Investasi Syariah PT. Manulife Asset Management Indonesia Justitia Tripurwasani, Direktur Pengumpulan Basnas Faisal Kosim, Direktur Utama PT. Putra Titan Nusantara Ade Suargo Mulyo, Ketua Basnas Kabupaten Banjarnegara, Kepala Desa Karekan, dan masyarakat setempat. Kami terus konsen kepada kemanfaatan bagaimana dana publik, dana masyarakat ini sebagai bagian dari amanah yang kami kelola, yang kemudian hasil akhirnya adalah kemanfaatan bagi masyarakat. Tentunya dengan program pembangunan jembatan yang hari ini juga bersama Uyus, juga Pak Ade, Pak Kadeh, dan lain sebagainya, ini kita wujudkan dalam bentuk real bahwa akses kebutuhan jalan, terutama penunjang untuk jalan di desa karekan ini, ini akan sangat membantu masyarakat. Dengan kerjasama dengan Basnas dan Pak Ade, Alhamdulillah jembatan ini bisa terbangun. Jadi jumlah 232 juta yang kita salurkan untuk jembatan kali ini. Jadi semoga kemanfaat berkas sehingga orang yang berinvestasi di raksadana syariah pun percaya dengan kami. Kami tidak boleh mempromosikan ini karena itu memang dilarang sehingga syariah. Jadi ya kita hanya mengatakan bahwa raksadana telah membangun jembatan ini. Kami menyambut baik kerjasama ini antara Basnas, Spendulife, PTN, dan juga warga desa, warga desa karekan. Ini bukan hanya jembatan secara fisik, tapi menjadi jembatan kita untuk berhubungan. Untuk selalu bersama-sama bagaimana menerapkan ISG bagi perusahaan-perusahaan yang berbapak bagi perusahaan kita. Menjadi role model di situ. Saya selalu Kepala Desa Karekan menurutkan berhubungan di lokasi atas dari Basnas Indonesia yang telah menurutkan dana untuk pembangunan jembatan desa karekan. Kami selalu Kepala Desa Karekan menurutkan berhubungan di lokasi dan untuk manfaat warga kami dari akses kecamatan Pak Kamu juga akses sekarang kebar, kecamatan Karubar yang banyak manfaatnya bagi warga masyarakat, baik pedagang, petani, maupun seluruh yang usaha di wilayah Dukuh Kempuran, Desa Karekan, Kecaman Panak Kabupaten Banjara Negara. Renovasi ini diharapkan mampu mempermudah aktivitas masyarakat setempat dan menginspirasi perusahaan lain untuk menebarkan kebermanfaatan melalui Basnas. Terima kasih telah menonton!